Halo teman-teman apa kabar semuanya semoga pada sehat saya doakan teman-teman hari ini rezekinya semoga banyak pada video kali ini saya akan trading kembali teman-teman untuk kebalas dendam ini pada hari Sabtu ya 27 Agustus jadi kita akan gas di market ini teman-teman market crypto Ethereum klasik ya oke maka disini saya akan tradingkan di Ethereum ini ini kita akan analisa dari nol dan kita harus maksimalkan analisa di trading kali ini oke langsung aja kita gas oke disini kita langsung masuk ke daily terlebih dahulu kita akan mencari tahu apakah trend ini akan mengalami kenaikan atau sekarang akan berbalik gitu teman-teman ini oke sekarang kita lihat disini kita ada menemukan yang namanya beris yang galping oke kita lihat nah disini ada beris yang galping teman-teman oke disini juga kita ada perhatikan ini ada kenaikan lalu membuat penurunan sekarang membuat kenaikan tetapi apakah ini berhasil membuat higher hike yang baru nah disini dia gagal teman-teman perhatikan close price nya disini malah ada penolakan ya sebanyak ke 3 candlestick ya oke jadi itulah penyebabnya kenapa disini mengalami penurunan karena disini dia tidak berhasil membuat higher hike yang baru seandainya dia berhasil membuat higher hike yang baru maka dia akan mengalami kenaikan teman-teman nah disini penurunan ini dia ada yang namanya dominan brick sale nah disini ada dominan brick sale jadi kita bisa lihat apakah penurunan ini sudah maksimal sesuai dengan adanya dominan brick sale ini kita bisa tarik FIBO FIBO retricement teman-teman nah tarik dari bawah ini sampai ke shadow paling atas kita lihat apakah penurunan ini yang saat ini sedang terjadi itu sudah maksimal atau belum teman-teman nah disini kan belum nih sedangkan kita perhatikan di area yang harusnya paling minimal ya dia harus turun sampai sejauh ini nah tetapi harga sampai disini langsung mengalami kenaikan lagi nah kita akan cek sekarang disini apa sih sebenarnya oke berarti disini ada ya disini ada yang membuat harga berbalik naik teman-teman oke kita akan lihat kita masuk ke temprim 4 kita akan lihat ya oke sorry sebentar kita balik lagi kita tandain dulu sebentar ya kita pelan-pelan aja mungkin video ini akan lebih panjang dari biasanya teman-teman nah disini dia berbalik ya oke kita masuk ke temprim kecil untuk melihat area tersebut nah disini belum terlihat ya kita masuk ke H1 oke nah disini ternyata di area ini aduh sorry ternyata disini ada yang namanya rally base rally teman-teman yang masih fresh nah itulah penyebabnya kenapa di daily ini mengalami kenaikan kembali dan tidak maksimal untuk penurunannya sampai ke area ini teman-teman 161 nah inilah yang perlu kita analisa sekarang kita hapus dulu ini nah disini kita perhatikan ada beris yang galping teman-teman sekarang kita perhatikan ya area ini kenapa dia mengalami penurunan nah setelah disini ya disini kita perhatikan mengalami penurunan berarti di sebelah sini ada yang namanya area sandy ya kita turunkan temprim oke kita lihat di H1 ya biar lebih jelas nah disini ada drop base drop area supply yang masih fresh teman-teman itulah penyebabnya terjadi di daily ini penolakan ya sehingga dia membuat penurunan kembali teman-teman oke kita perhatikan area beris yang galping itu kita akan lihat sejauh mana penurunan akan terjadi sama seperti yang tadi kita tarik Fibo dari area paling bawah sampai ke shadow paling atas ini ke bodi beris yang galping tersebut kita lihat 161 belum lagi di break teman-teman harga belum datang mengambil order di area 161 ini jadi ini analisa harus maksimal kita lakukan untuk menghindari yang namanya loss ya nah ini area 161 nih oke ini area 161 harga belum sampai mengambil order ke area tersebut jadi potensi sekarang ini masih ada penurunan teman-teman oke berarti kita sekarang masuk ke temprim kecil untuk melihat konfirmasi dan melihat zona entry kita yang tepat oke kita langsung masuk aja ke temprim kecil oke kita sorry kita tandain dulu satu lagi untuk area tp keduanya ada disini 261 ya nah kita tandain disini ya oke sekarang kita langsung lihat di temprim kecil untuk melihat konfirmasi dan melihat zone entry kita di mana teman-teman teman-teman nah disini juga terlihat di H4 ini beris yang galping disini kita hapus dulu untuk ininya fibonya agar enak lihatnya ya oke kita masuk ke satu lagi untuk melihat area entry yang tepat teman-teman nah disini kan ada yang namanya drop base drop ada base lagi ya oke disini juga ada area base itulah penyebabnya harga mengalami retest sampai kesini lagi oke sekarang kita akan lihat lagi entry pointnya di temprim M30 nah disini tadi level 161 ya oke kita lihat untuk area yang ini ini area base ini sudah berhasil di break ya ini sudah berhasil di break sekarang membuat area base lagi disini ya nah jadi sejauh-jauhnya harga ini retest nanti paling jauh balik lagi ke area ini teman-teman itu paling jauhnya kita masuk lagi ke M15 untuk melihat area terdekat ya nah disini oke itu areanya bisa kita lakukan sebagai area entry disini kita akan lakukan entry pending order teman-teman sell limit oke oke saya sudah pending disini sebanyak 8 layer sekarang saya akan entry stop loss dan take profit saya akan hapus dulu semuanya di atas ini kita perhatikan ada area supply di atas inilah sebagai area stop loss kita oke itu idealnya ya karena sejauh-jauhnya harga akan retest sampai di area ini teman-teman itu maksimalnya sekarang kita akan lihat TP nah kalau kita pasang disini Fibo sesuai adanya disini berseng galping ini kita akan lihat area 161 atau area 261 teman-teman nah kita ambil aja area 161 ya area idealnya ya karena harga belum sampai di area tersebut masih sampai disini oke kita akan ambil di area 161 oke disini saya akan ambil take profitnya teman-teman oke selesai saya pasang take profit dan stop loss jadi kita tinggal menunggu aja teman-teman untuk hasilnya nanti kita akan lihat dan kita upgrade kembali selamat menikmati oh iya teman-teman disini kita entry aja satu untuk instannya barangkali nanti harga tidak mengalami retest sampai di area ini untuk berjaga-jaga kita langsung entry aja satu layar ya oke sudah saya entry satu layar atau boleh kita tambahin lagi deh satu lagi kita sell oke kita langsung masukkan stop loss dan tp nya selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman nanti kita akan upgrade hasilnya kembali oke teman-teman disini kita cek untuk harga sudah sampai mengenai take profit sudah masuk ke tp semua kita perhatikan nah disini sudah masuk ke tp semua jadi totalnya sebanyak 58,96 teman-teman oke jadi untuk sell limit ini saya akan hapus semua oke jadi sampai disini dulu buat sharing video saya kali ini semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua terima kasih salam profit dari saya terima kasih